...pada sebuah ladang di Kabupaten Umbang, Khas Sundutan. Meski warga desa Gnauli I beserta polisi sudah dua hari melakukan pencarian anak, namun hasilnya belum ada hingga saat ini. Warga dan polisi hingga saat ini belum menemukan jabota, maksud kami Jatoba Nadaek. Ibu anak balita Jelita Borolumban Gau telah melaporkan anak yang hilang kepada warga dari sebuah gubuk di perladangan pada 21 Januari 2022 lalu, pukul 12 waktu, Indonesia Barat. Sebelumnya, Jelita Borolumban Gau menidurkan anaknya pada sebuah gubuk perladangan. Setelah itu, ibunya pergi ke ladang untuk memetik jagung yang sudah dipanen berada tidak jauh dari gubuk perladangan ini. Jelita Borolumban Gau sempat mendengar ada suara tangisan di gubuk perladangan ini. Informasi yang diperoleh kepolisian bahwa di desa Aik Noli ada satu anaknya yang telah hilang dan sampai sekarang tidak ditembuhkan. Ketika itu, Jelita Lumban Gau meninggalkan anaknya pada sebuah gubuk di perladangan dan ketika itu, ibunya sedang memetik jagung sehingga tidak melihat anaknya di gubuk ini. Atas kejadian ini, Kepala Desa Aik Noli 1 melaporkan ke polisi tentang ada warga yang hilang pada sebuah gubuk perladangan. Kemudian polisi datang ke tempat kejadian peristiwa sekaligus mengajak warga melakukan pencarian terhadap anak yang hilang. Sudah dua hari, warga dan polisi tidak henti-hentinya melakukan pencarian anak yang hilang di gubuk perladangan ini. Jatuh, Pak. Di mana posisinya itu? Di sini, Bu. Di sini, Bu. Di hidup. Di hidup. Di hidup. Nah, sedia. Memang ku dengar di sini, aku di jauh sana. Mendapat informasi dari Kepala Desa bahwa di desa Aik Noli 1 ada anak tidak kelihatan ketika didetakkan oleh ibunya di sebuah gubuk. Pada saat itu ibunya sedang memiliki jagung dan warga telah melakukan pencarian. Dan setelah kita mendapat informasi dari Kepala Desa, kita dari kepolisian Polsek Polu beserta dari Polres turun ke TKP untuk melakukan pencarian bersama warga. Dan hingga saat ini, ini hari kedua, melakukan pencarian di sekitaran lokasi hilangnya anak yang diduga, hilangnya anak bersama warga kurang lebih dari 150 orang untuk melakukan penyisiran di seputaran Desa Aiknauli.